Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam editorial media Indonesia Pemirsa sebagai wakil Tuhan, hakim menjadi kaki tangan Tuhan dalam mengadili, memutuskan, serta menentukan benar dan salah perbuatan manusia karena kedudukannya sebagai wakil Tuhan dan tugasnya yang terhormat tersebut hakim memiliki sebutan yang mulia Keputusan yang dibuat oleh hakim pun akan menentukan marwah atau wibawa suatu peradilan Sayangnya tak sedikit perilaku hakim justru merendahkan marwah yang mereka sandang itu Salah satunya adalah aksi mogok yang dilakukan hakim di berbagai daerah karena menentuk peningkatan kesejahteraan Akibat aksi mogok yang dibalut dengan istilah cuti tersebut berimplikasi mengakibatkan ratusan perkara terpaksa ditunda prosesnya Sehingga prinsip bahwa rakyat mesti memperoleh keadilan secara murah dan cepat dikorbankan Demi mengejar tambahan pendapatan para hakim Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 8 Oktober 2024 Dengan tema jaga marwah wakil Tuhan Bersama saya Yohana Margareta Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Pagi ini sudah hadir bersama saya ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi Bang Elman selamat pagi Pagi Mbak Yohana Pagi Bang Elman Jaga marwah wakil Tuhan Nah ini satu kata untuk mengekspresikan pendapat Bang Elman Ketika tahu para hakim ini sedang demo Ya memalukan aja Memalukan Wakil Tuhan kok seperti itu Wakil Tuhan tentunya kan tidak ada celah Apapun alasannya ya Apapun alasannya Jaga murwah wakil Tuhan Ada pot sulat yang diakini hingga kini bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi Sebagai wakil Tuhan hakim menjadi kaki tangan Tuhan dalam mengadili Memutuskan serta menentukan benar dan salah perbuatan manusia Dalam tatanan bernegara Kekuasaan hakim untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara Dijamin melalui undang-undang Di negeri ini kekuasaan hakim tersebut Dijamin dalam pasal 1 butir 8 kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUAHP Menurut undang-undang tersebut hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara Hakim juga merupakan profesi yang mulia Sebab untuk menjadi hakim dibutuhkan persaratan yang ketat dari sisi intelektualitas dan pendidikan Dengan persaratan ketat tersebut Diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya untuk menelaah suatu perkara Dan selanjutnya memberikan putusan yang adil Sebab putusan yang dijatuhkan hakim bisa berdampak sepanjang hayat Karena kedudukannya sebagai wakil Tuhan Dan tugasnya yang terhormat itulah Di banyak negara hakim memiliki sebutan yang mulia Keputusan yang dibuat oleh hakim akan menentukan maruah atau wibawa suatu peradilan Dengan sederat sebutan harum yang disandang tersebut Hakim juga memiliki kewajiban untuk menjaga gelar Muruah dan wibawa yang dimiliki Ini penting untuk menjaga wibawa keputusan yang dibuat Selain keputusan upaya menjaga gelar muruah dan wibawa hakim Juga ditentukan oleh perilaku, tindak tanduk, dan ahlak seorang hakim Bukan sebaliknya berperilaku merendahkan muruah yang mereka sandang Salah satu perilaku hakim yang dinilai merusak dan merendahkan muruah kedudukan hakim Adalah aksi mogok yang dilakukan hakim pengadilan negeri Makassar Mereka mogok kerja atau cuti masal Menuntut keadilan dan kesejahteraan terhadap hakim Mogok masal ini dilakukan dengan tujuan menekan pemerintah Agar memperhatikan kesejahteraan hakim Yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 Aksi mogok masal hakim pengadilan negeri Makassar juga didukung oleh pengadilan negeri Bener Meriah Aceh Yang menunda seluruh sidang yang sedang berlangsung hingga 11 Oktober 2024 mendatang Langkah serupa juga dilakukan hakim-hakim pengadilan negeri Makassar Harus kita akui Kesejahteraan hakim di negeri ini masih rendah Pemerintah sebenarnya telah mengatur masalah keuangan dan tunjangan hakim Melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2012 Tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Dalam aturan itu ditegaskan bahwa hakim memiliki hak keuangan dan fasilitas Namun nominal yang diatur dalam PP itu dinilai belum ideal Dan sebanding ketimbang beratnya tugas seorang hakim Kendati demikian aksi mogok masal para hakim itu Jelas bukan langkah tepat mendapatkan solusi Langkah mogok para hakim dengan dibalut istilah cuti Itu amat benderang berimplikasi pada masyarakat yang sedang berperkara Meski aksi mogok cuma lima hari Nyatanya berimplikasi pada seratus perkara yang terpaksa ditunda prosesnya Prinsip bahwa rakyat mesti memperoleh keadilan secara murah dan cepat pun dikorbankan Demi mengejar tambahan pendapatan Sebagai sosok yang mulia Para hakim mestinya memiliki cara yang lebih elok Untuk menyuarakan peningkatan kesejahteraan bagi mereka Mereka bisa membahasnya secara internal Jangan sampai aksi mogok menuntut kesejahteraan Merugikan masyarakat yang membutuhkan kejelasan keadilan yang cepat Bukankah para hakim itu bisa merundingkan masalah itu Dengan mahkamah agung atau lembaga yang menaungi mereka Bukankah prinsip bermusyawarah bagi para hakim Akan lebih elegan ketimbang mogok layaknya pekerja Sebagai wakil Tuhan dengan panggilan yang mulia Tak elok rasanya para hakim mogok menjalankan tugas Jika diteruskan langkah seperti itu sama saja Meniti jalan merendahkan dan merobohkan murwah Para hakim yang mulia Ya itu tadi pemirsa tema editorial kali ini Jaga marwah wakil Tuhan Dan nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi bersama Abang Elman Saragi Namun kita akan jeda dulu Sesaat lagi editorial media Indonesia masih akan kembali Ya kembali di editorial media Indonesia bersama ketua Dua redaksi media grup Abang Elman Saragi Abang Elman menjaga marwah wakil Tuhan Lalu seperti apa harus menjaga marwah ini Jika yang mengemban marwah ini pun juga pada akhirnya Ya apa ya Ya terbuai dengan kepentingan diri sendiri seperti itu Bisa dikatakan demikian Ya sebenarnya pertanyaan yang mendasar Apakah hakim sekarang merarat? Memangnya berbeda dengan hakim yang dulu Ya makanya Kenapa harus adik? Apakah hakim merarat? Apakah hakim sekarang ini tidak sejahtera? Kan itu pertanyaannya kan Kalau memang hakim itu miskin Tidak sejahtera Ya bolehlah berjuang Kalau itu yang saya katakan tadi Kalau buruh itu memperjuangkan Katakanlah untuk WMR Supaya meningkat Masuk akal Tapi ketika hakim Yang sudah kita lihat kan Kalau kita lihat kan Keseharian kan hakim itu rata-rata mewah kok Mewah yang menurut Bang Ilman Tidak melarat ya Bang Mewah dan ya banget gitu loh Jadi Boleh dikatakan Tidak Hampir tidak ada hakim yang miskin Kan begitu kan Pertanyaannya sekarang begini Sekiranya pemerintah Memenuhi Kenaikan gaji Kenaikan tunjangan Ada gak jaminan Bahwa Hakim ke depan Tidak akan ada Melakukan jual beli Putusan Tidak ada hakim Untuk Ya apa Korupsi Ada gak jaminan Ada gak jaminan Bahwa Hakim ini akan Memberikan Mempunis Seadil-adilnya Kepada pencari keadilan Itu dulu Kan sebetulnya kan Rakyat sekarang menuntut Rakyat sekarang marah loh sebetulnya Ketika Melihat Ponis-ponis Hakim itu Seringkali Apalagi masuk Menyangkut korupsi Jauh dari harapan masyarakat Katakan sudah korupsinya Sudah ratusan Eh Lima tahun Empat tahun Jadi tidak sebanding dengan Apa yang telah mereka lakukan Dengan ganjaran yang diberikan oleh hakim Apalagi Baru-baru ini juga Dalam kurung waktu Beberapa tahun terakhir itu Putusan-putusan hakim itu Kadang Bisa berubah Karena ada desakan netizen Yang dianggap mungkin Putusannya tidak adil Seperti itu ya Jadi Betul Jadi kalau Sekarang ini ya Kalau Mbak Johan Kita lihat ya Berapa banyak hakim Yang dikena OTT Ditangkap Hakim agung juga ada Bahkan sekjen makam agung Jadi sebetulnya Ketika mereka Mogok Mereka bilang tidak Mogok Cuti berbarengan Bukan cuti bersama Sebetulnya ini kan Memalukan mereka sendiri Mereka membuka Aibnya Karena mereka juga Tidak ada prestasi Sebetulnya Ketika mereka Tidak ada prestasi Malah rakyat Banyak yang marah Terhadap polisi-polisi hakim itu Sekarang mereka Menuntut Naikkan Tunjangan Naikkan gaji Yang memalukan Memalukan Nah itu Tapi Mbak Elman Berkali-kali Menegaskan Ini sikap yang memalukan Lalu apa kata Pakar hukum pidana kita Yang sudah tergabung Mbak Elman Melalui telpon Ada Mbak Abdul Fikar Hajar Bang Abdul Fikar Selamat pagi Selamat pagi Mbak Selamat pagi Mbak Elman Terima kasih Sudah bergabung Bersama editorial Media Indonesia Bang Abdul Fikar Saya juga Pertanyaannya sama Kepada Bang Abdul Fikar Satu kata Atau kesan pertama Ketika mendengar Ada fenomena hakim Ini mogok Atau mungkin Menuntut kesejahteraan Bagi mereka Apa yang dipikirkan Oleh Bang Abdul Fikar Sebagai pakar hukum Saya kira Judul editorial ini Sudah tepat Gitu ya Inilah peristiwa Yang justru Menurunkan Murwah Wakil Tuhan Itu sendiri Kita memandang Hakim itu Bagian dari Masyarakat Yang Kita tempatkan Sebagai yang mulia Selain kita menyebut Yang mulia Kepada presiden Atau kepada Tabu negara Tapi hakim juga Di dalam persidangan Itu hampir seluruhnya Disebut yang mulia Nah artinya apa Artinya Masyarakat menempatkan Profesi hakim itu Sangat tinggi Gitu Karena apa Dia Memutus Nasib orang lain Gitu Memutus Nasib masyarakat Gitu Nah itu yang Harusnya Dijaga Murwah itu Tetapi dengan Tindakan yang dilakukan Seperti sekarang ini Menurut saya Seolah-olah Dia menurunkan Haga diri jabatannya Menjadi Cuma sebagai Pegawai Atau pekerja Bahkan Apalagi Nah Bang Fikar Nah Bang Fikar Jika demikian Memangnya Menurut Anda Hakim sekarang itu Belum sejahtera Atau mungkin Apa ya Miskin Kalau kata Bang Elman tadi Atau seperti apa Kok Harus menuntut Kesejahteraan Ditingkatkan Begitu Menurut saya Saya sependapat Dengan Bang Elman Bahwa Kesejahteraan Hakim pada sekarang ini Sudah cukup Tapi ketika dia Membandingkan Dengan profesi Yang lain Dia lihat di pengadilan Wah advokat Sepertinya Apa namanya Menggunakan Hal-hal yang lewas Segala macam Nah kalau dia Membandingkan Seperti itu Ya ini Jangan jadi hakim Kan begitu Dia Berhenti saja Jadi advokat Atau jadi Profesi yang lain Tapi ketika dia Masuk Ke dalam Satu profesi Membenarkan Tekadnya Kemudian menjadi Abdi negara Sebagai hakim Mestinya ya Konsekuen Konsisten Saya kira negara Juga bukan Tidak memperhatikan Sudah cukup Banyak Entah itu Namanya Tunjangan Entah itu Namanya Apa ya Dan menurut saya Gaji mereka itu Sudah cukup tinggi Dibandingkan Pengawai negara Atau Apa namanya Aparatur Negara yang lainnya Nah karena itu Sebenarnya Ini Satu Tidakkan Yang menurut saya Kekanak-kanakan Bahkan menurunkan Murwah Murwah Kehormatannya itu sendiri Jika demikian Apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung ini Sebagai Induk semangnya Dari para hakim ini Untuk kemudian Juga memperbaiki citranya Jika memang Aksi yang dilakukan Para hakim ini Itu mencederai Kredibilitas Dan juga Murwah dari Para hakim itu sendiri Ya periswa ini Menggambarkan Bahwa ketidakmampuan Pejabat Mahkamah Agung itu Untuk mengelola Jajarannya Kalau menurut saya Mestinya ini Tidak harus terjadi Gitu Kalau Mahkamah Agung Atau Pimpinan-pimpinan yang lain Itu bisa Mengelola Apa namanya Dinamika Seperti ini Ini gak harus keluar Tidak harus Ada Mogok Segala macam Dan sebagainya Gitu ya Ini bisa diredam Sebenarnya Tetapi inilah Apa Menunjukkan kepada kita Gambaran Pimpinan Di peradilan sekarang ini Tidak punya Maksud saya Tidak punya kemampuan Untuk mengelola Apa Dan mengkoordinasikan Meruah Mereka Sebagai wakil Tuhan Di dunia ini Atau di Indonesia ini Dampak terburuk Bang Fikar Dampak terburuk Dari aksi para hakim ini Menurut Anda Apa efeknya Bagi masyarakat Selain Kasus-kasusnya Jadi tertunda Tapi secara Etika Moral Dampak terburuknya Bisa jadi cerminan Apa sih ini Iya Ini yang menurut saya Menurunkan pandangan Masyarakat Mungkin termasuk juga Para pencari keadilan Tidak lagi Sebagai yang mulia Artinya Ternyata yang mulia Juga masih Mementingan perutnya Karena itu Tidak musahil Kemudian Mereka Dengan usaha-usahanya Justru Persaingannya Searah itu Berapa banyak Mereka bisa Memenuhi kebutuhan perutnya Yang mulia Seperti itu Nah ini kan bahaya Kalau pandangan itu Sudah Mulai merata Di dalam masyarakat Artinya peradilan Bukan lagi Menempatkan dirinya Sebagai Wakil Tuhan Menempatkan sebagai Tempat mencari Keadilan Tetapi Menjadi tempat Perlombaan Banyak-banyaknya Itu tadi Apa namanya Memberikan Memberikan sesuatu Kepada Hakim Bapak Manjana Itu yang akan terjadi Seperti itu Karena Tindakan mereka Sekarang Dengan mombok Dan segala macam Itu menunjukkan itu Menunjukkan bahwa mereka Sebenarnya Orientasi mereka Justru masih pada materi Bukan pada Memujudkan Keadilan Begitu Baik terima kasih Bang Abdul Fikar Hajar Pakar Hukum Pidana Yang sudah Bergabung bersama editorial Untuk menyampaikan Ulasan dan tanggapannya Selamat pagi Bang Abdul Fikar Salam sehat selalu Selamat pagi Mbak Mas Ya Bang Eman Ada dua Statement yang menarik Bahwa ini Kegagalan MA ya Mengelola jajarannya Yang kedua Orientasi material Ini ternyata juga Menyandera banyak Pihak Profesi Termasuk Para hakim Yang menjadi Tumpuan Keadilan Bagi masyarakat Nah Bagaimana Bang Saya sempat dapat Dengan Pak Abdul Fikar tadi ya Bahwa ini Adalah kegagalan Mahkamah Agung Dalam membina Para hakim Jangan-jangan Mahkamah Agung ini Hanya Ngurus diri sendiri aja Jadi dia tidak Tidak membayangkan Bahwa Mereka Ternyata kan Harus bertanggung jawab Terhadap Para hakim kan Dan kedua Hal yang Menurut saya Penting Pemerintah Tidak boleh Tunduk kepada Tuntutan kepada Hakim ini Kalau para hakim ini Katakanlah Merasa Tidak nyaman lagi Menjadi hakim Merasa Tidak cukup Hidupnya lagi Dari Gaji dan tunjangan Ya mundur aja Dan bila perlu Sebetulnya Ada niatan Sebetulnya kan Ada rencana Ada sebetulnya Gagasan-gagasan Sekarang ini Kalau bila perlu Kita naturalisasi aja Hakim Sekalian Jadi Import hakim Gitu maksudnya Naturalisasi Kita akan dapat Semuanya Apa yang kita dapat Keadilannya Mungkin kita Akan kita dapat Ada Ada keadilan Yang betul-betul Memenuhi Keinginan Dari rakyat Kedua Memang kinerja mereka Juga akan Lebih bagus Jadi tidak akan Ada nuntut Walaupun dibayar Besar Tapi rakyat akan Puas Daripada Seperti sekarang ini Rakyat tidak puas Tapi harus kita Bayar dia Lebih mahal Jadi menurut saya Pemerintah Tidak boleh Mundur setapapun Jadi kalau Mereka nuntut Udah Memangnya hanya mereka Yang menuntut Sejahtera Rakyat Melarat sekarang Ini hakim harus tahu ini Rakyat sekarang ini Banyak yang melarat Kalau dia Apa melarat Enggak Pertanyaannya sekarang Seberapa Hanya berapa banyak Hakim Yang Menghidupi Dirinya Keluarganya Dari gaji dan tunjangannya Jangan-jangan Mohon maaf Mereka Lebih Dihidupi oleh Penghasilan-penghasilan Tanda kutip Apalagi ketika mereka Menyampaikan bahwa Sudah 12 tahun Tidak ada kenaikan Kemudian juga ini Sudah menjadi Salah satu Momen saatnya Untuk kemudian Direvisi lagi Tapi ya tetap Rasanya juga tetap Tidak beralasan ya Raya tidak pernah Naik gaji kok Tidak pernah naik gaji Bahkan juga banyak yang Tidak digaji malah ya Karena banyak pengangguran Meningkat nih Sekarang banyak Perusahaan-perusahaan Pabrik tutup PHK Wabah PHK juga sudah Mulai meluas ya Mereka nuntut apa Jadi Pak Hakim ini Ini betul-betul Mencoreng Korps Hakim Apakah ini perlu Ada Sangsi Tegas Seperti apa ya Yang memang harus Diterapkan oleh Mahkamah Agung ya Karena ini Sebenarnya menjadi Bumurang sendiri Bagi Institusi Dan juga profesi Hakim Ya memang Sulit ya Mbak Johana ya Karena Para Hakim Agung Juga ada yang Kena OTT Ada yang Terlibat korupsi Ada yang ditangkap Jadi bagaimana Mahkamah Agung Punya Mahruah Punya kebawaan Itu juga Soal Sekjen Mahkamah Agung Juga ada yang ditangkap Kan gitu Jadi ini Sebetulnya Harapan masyarakat Mahkamah Agung Itu dulu Beres sendiri-sendiri Itu baru dia bisa mungkin Membinah Hakim Oke Sambil kita misalnya Menunggu Pembendahan Di tubuh Mahkamah Agung Tapi salah satu hal Yang sangat Sangat Nyata Di depan mata Adalah Kepada siapa ya Bang Elman Masyarakat ini Akhirnya harus bersandar Ketika para Punggawa Keadilan sendiri Saja Tadi disampaikan Bung Abdul Fikar Akhirnya kembali Pada persoalan Perut masing-masing Begitu Sementara Kalau dengan Wakil rakyat Wakil rakyatnya Juga masih dipertanyakan Komitmennya Mungkin dengan aparat Ya pasti Banyak juga nih Yang mungkin Kita pertanyakan juga Sejauh mana nih Komitmen pelayanan masyarakat ini Akan bisa dimaksimalkan Oleh mereka Kepada siapa Masyarakat ini bisa mengadu Ya memang Memang rakyat sekarang Rakyat ini kan apes kan Apes Jadi Ada hakim Korupsi juga Walaupun tidak semua kan Ada makam Hakim agung Korupsi juga Walaupun tidak semua Jadi sebetulnya Memang kadang-kadang Rakyat ada di persimpangan jalan Mau kemana lagi Dia mencari keadilan Harapan rakyat sebetulnya Adalah Hakim Harapan rakyat Adalah Makam agung Tapi apa yang terjadi Itu yang Sering kita baca di korang Kita dengar di televisi Bagaimana Mereka Dari waktu ke waktu Kena OTT lah Kena tangkap lah Jadi Sebetulnya Memalukan Itu menyebabkan Muncul usulan Muncul gagasan Udah dah Untuk sementara Para hakim Dinaturalisasi aja Import dari luar Gak apa-apa Kita keluar duit Tapi Barangkali kita akan Lebih efektif kerjanya Keadilan yang benar Gitu kan Jadi kalau ada korupsi Mungkin Dia akan Hukuman mati Gitu kan Ini coba Para koruptor Sudah Banyak mencuri Dwi rakyat Fornisnya Sangat rendah Sehingga Semuanya Setelah Keluar dari Penjara Masih kaya raya dia Ya menarik sekali Bang Ilma Namun kita akan Jeda dulu Pemirsa Kami akan lanjutkan Pembahasan bersama Bang Ilman Saragi Sesaat lagi Seusaha jadinya Hanya di Editorial Media Indonesia Media Indonesia Media Indonesia Yang dapat anda akses Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Ya terima kasih Terima kasih Terima kasih masih bersama Editorial Media Indonesia Pemirsa Kita akan Sapa para penelpon Dulu Yang sudah Antri Di line telepon kami Kita Sapa Pak John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Pak John Selamat pagi Selamat pagi Mbak Iwana Selamat pagi Bung Ilman Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak John Singkat padat Dan jelas Pak John Jaga maruah Wakil Tuhan Itu yang dibedak Oleh Terima pagi Ini sangat menarik Yang mana Para wakil Tuhan Berapa hari yang lalu Berapa hari yang lalu Itu dia Mergam mogok Tapi dibantah oleh Bos dia Di Mahkamah Agung Itu cuti bersama Cuti Kebetulan cuti Jadi ini Sehat di kehidupan Hukum kita Peralih kita Saya setuju Dengan Bung Ilman tadi Kita naturalisasi Dan lagi dengan Pak Kera Pak Abdul Fikir Fikir tadi Dia juga Dia tidak layak Mereka ini Di Di apa Wakil Tuhan Kenapa tidak layak Wakil Tuhan itu Berarti dia separuh Jangan mengecewsi Makanan Karena dia Wakil Tuhan Seharusnya Kalau Tuhan itu Dia tidak perlu makan Tak perlu apa Materi Tapi aneh betul Mereka ini Artinya Waktu disumpah Dia sepatu hati Itu Bung Ilman Mereka-mereka ini Dan setuju Betul saya dengan Bung Ilman tadi Ya di pekat aja Semua diganti Ada ribuan Malah Mungkin ratusan ribu Di Indonesia ini Yang siap Untuk menggantikan Pusisi mereka Dengan gaji pas Mereka mau mungkin Janganlah Dikorbankan Masa-masa kecil Yang menentu keadilan Malah Apa Ditunda Dia punya sidang Berapa banyak Ini apa ini Ini kemarin lagi datang lagi Ini ke apa nih Ke mengkum Apa ini Mengkum Jadi gak sepakat ya Pak John ya Kita sepakat ini Apa ini Terjadi yang ke ini Terima kasih Pak John Terima kasih Pak John Veto Dari Batam Kepulau Riau Dan kita Ke Bu Indra Apa kata Bu Indra Apakah sama Suaranya dengan Pak John Dari Riau Ke Bu Indra Dari Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Mbak Yohana Margareta Dan Bung Ilman Salam Selamat pagi Bu Indra Silahkan Ibu Yohana Bung Ilman Memang tugas manusia Di dunia ini Salah satunya adalah Sebagai wakil Tuhan Holifah Allah Di dunia Nah Apalagi Untuk para hakim ini Jelas-jelas disebutkan Wakil Tuhan Jadi paling tidak Harus Mewakili Sifat Allah Yang 99 Itu Yang dalam Agama kami disebut Asmaul Husna 99 Sifat Allah Nah Dengan adanya Hal yang kemarin Kami terpana Wih Jelas sekali Memperlihatkan Bahwa itu bukan Sifat Wakil Tuhan Dan Kalau Persoalannya Persoalan Isi perut Waduh Kalau hakim Saja Sampai Demo Ya Ini demo Walaupun Terselubung Begitu Siapa yang Di Indonesia ini Tidak akan Demo Karena kami Masyarakat Bahwa ini Menilai Bahwa para hakim Itu sudah Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang layak Ada pun Kalau Memang Di sana Sini Ada Kurang Pembenahan Ya memang Kita Sama-sama Berbenah Karena Bagaimanapun Masih Lebih Banyak Yang Baik Daripada Yang Katanya Kalau Apa Gajah Tidak naik Tergoda Oleh Hal-hal Yang Miring Kekiri Jadi harus Ada Pembenahan Ya Bu Indra Ya Dan masih Percaya Bahwa ada Yang baik Baik Terima kasih Bu Indra Terima kasih Waalaikumsalam Dan Dari Bu Indra Di Jerebon Kita ke Bekasi Jawa Barat Ada Pak Ondo Selamat pagi Yang Mulia Mbak Johana Yang Mulia Bunga Mansaragi Wah Kami bukan Hakim loh Ini Pak Oh Tidak cuti Bersama Gimana Gimana Pak Jaga Merua Wakil Tuhan Yang Mau Dijaga Merua Wakil Tuhan Atau Hamba Uang Tindakan Yang Mulia Tapi Kurang Mulia Pertanyaan Bukankah Mereka Cukup Menyuarakan Ke MA Untuk Mencapai Sasaran Mereka Atau Belum Pernah Disuarakan Atau Sudah Disuarakan Tapi MA Abai Sudah Disuarakan Begitu MA Ya Ini yang Salah MA Setahu Saya Cuti itu Tidak Boleh Satu Kantor Itu Cuti Bersama Ini Dia Dialihkan Untuk Rumah Dinas Para Hakim Hakim Yang Ditempatkan Di Daerah Daerah Memang Hal Ini Saya Perhatikan Hakim Hakim Di Daerah Daerah Itu Cari kontrakan Sendiri Tidak Bawa Keluarga Mau pulang Lihat Keluarga Tidak Uang Memang Ini tetap Jadi ada Perlu perhatian Tapi Tindakan Mereka Kurang Mulia Demikian Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Ondo Sebelumnya Zona Bisnis Senin hingga Jumat Live Jam 10 Pagi Ya kembali di Editorial Media Indonesia Kita langsung ke Bang Emma Saragi Tadi ada Pak John, Bu Indra Dan juga Pak Ondo Yang juga secara tegas Menyuarakan Bahwa ini tidak pantas Dilakukan oleh Hakim Begitu Bagaimana tanggapan Bu Elman Dengan suara-suara masyarakat Yang merasa Resah juga Dengan aksi yang dilakukan Par Hakim kita ini Ya Pertama Yang paling dirugikan Dengan Mogoknya Hakim ini Kan Rakyat pencari keadilan kan Kan sebetulnya kan Para keadilan itu kan harus Cepat Dan murah kan Nah kalau sampai Lima hari mereka Cuti Bersama Ya itu kan berarti Lima hari tidak ada Keadilan Buat pencari keadilan kan Oleh karena itu Kasus ini Harus Dijadikan oleh Makam Agung Untuk mencoba Mencari tahu Mengapa sampai Muncul Mogok-mogok Seperti ini Jadi Makam Agung Tidak boleh Hanya Terpana Dengan Apa Tuntutan mereka ini Tapi yang paling penting Yang dilakukan oleh Makam Agung adalah Mengapa sampai Muncul Gagasan Cuti bersama Atau yang istilah Makam Agung Cuti Barang Ini Harus mereka cari tahu ini Nah Ini juga bang Sedikit informasi tambahan ya Di media Indonesia juga diungkapkan Bahwa Sudah ada audiensi Dari para hakim Dengan Makam Agung Tentang Cuti bersama Dan pengajuannya Itu 7 sampai 11 Oktober Dan Sudah disampaikan juga Ada tuntutan Kenaikan tunjangan 142 persen Pemirsa Dan Bang Elman Pengasahan RU Jabatan Hakim Pengasahan RU Contem of Court Dan mendesak Diterbitkannya Peraturan pemerintah Yang menjamin Keamanan Hakim Dan Artinya Ketika sudah ada Audiensi Sudah ada Juga diketahui Ini oleh Makam Agung Dan diizinkan Begitu Artinya gini Ini kan tuntutan Tuntutan ini kan Tidak Tidak terjadi hari ini kan Ini kan Tuntutan ini kan Sebenarnya sudah lama Berlangsung Pertanyaannya Mengapa Makam Agung Tidak segera Mencari tahu Bagaimana Menyelesaikan ini Ini kan Ini kan Karena Mampat kan Salurannya Mampat Mungkin mereka sudah Berjuang juga Ke Makam Agung Tapi karena Mampat Maka mereka Melakukan Istilahnya Ibu Indra tadi kan Demo ini kan Tanda kutip Oleh karena itu Mencari tahu Kedua Kenapa tadi Dari awal saya Mengatakan Ini tidak boleh Dipenuhi Oleh pemerintah Semudah itu Karena ini kalau Tuntutan Hakim ini Dengan cara Cuti bersama Cuti bareng ini Mogok ini Direalisasikan Tuntutan ini Besok lusa Penegah hukum yang lain Juga Ikut-ikutan Ikut-ikutan Instansi yang lain Juga Ikut-ikutan Artinya Ini modus Nanti ini Kalau merasa Tunjangan Merasa gaji Tidak cukup Ayo kita Mogok Dan Yang pasti hari ini Seluruh buruh di Indonesia Tertawa Eh Ternyata Cara kita itu Benar loh Sekarang Kalau dulu Hanya buruh yang Demo Hanya buruh yang Mogok Sekarang hakim yang Ikut Mogok Berarti Mogok buruh selama ini Ini udah benar nih Ada legitimasi Secara situs ya Itu pendangan buruh loh Nah Itu yang kita khawatirkan Instansi penegah Hukum yang lain Instansi PNS Atau apa itu Itu kan akan Melakukan yang sama Jadi Pemerintah Harus menyikapi Tuntutan ini Dengan hati-hati Dengan hati-hati Hati-hati Baik Terima kasih Bang Elman Kita akan terus mengawal Memantau Dan semoga Pembahasan kita juga Didengarkan oleh para hakim Untuk kemudian juga Mengurungkan niat Lebih jauh lagi Apa ya Memperpanjang proses-proses Demonstrasi ini ya Semoga ada komunikasi Yang baik Lebih baik lagi Begitu ya Bermatambat Ya harus Ada perasaan malu lah Harus ada perasaan malu Maksud hakim Mogok Baik Terima kasih Bang Elman Untuk ulasannya bersama kami Di editorial Medium Indonesia Pemirsa Aksi Mogok Kerja Yang dibalu dengan Istilah izin cuti Oleh para hakim Di berbagai daerah Untuk menuntut Kenaikan gaji dan tunjangan Telah merugikan masyarakat Yang tengah mencari keadilan Pasalnya Perkara yang mereka ajukan Terpaksa ditunda Akibat tidak Pekerjanya Para hakim tersebut Nah Aksi para hakim Yang merugikan masyarakat Mencari keadilan tersebut Dinilai juga telah Meruntuhkan Murwah Mereka sendiri Tidak salah Hakim Memperjuangkan Kesejahteraannya Namun semestinya Tidak dengan Mengorbankan masyarakat Para pencari keadilan Demikian editorial Media Indonesia Saya Yohana Margarita Unduri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sesaat lagi Selamat pagi Indonesia Akan hadir untuk Anda Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.